Intro Mengawali karirnya sebagai seorang perawat dan seorang volunteer di Gaza. Sosok kali ini adalah sosok yang sangat peduli, sangat konsisten dalam memperjuangkan nasib ekonomi masyarakat bawah. Serta mendorong pelayanan kesehatan yang maksimal untuk para lansia dan kaum perempuan di Indonesia. Tentunya kami akan mengulasnya lebih dalam pemirsa di Perempuan Parlemen. Ayolah kita bergerak lagi, kita berbaiki lagi di hari ini untuk mendidik anak-anak kita lebih gini dengan adik-adik kita. Jadi ketika bapak ibu mau datang ke rumah saya boleh, ketika ada permasalahan ibu bapak datang ke rumah saya, sehat terima dengan bapak ibu. Anggota DPR RI Perwakilan Daerah Pemilihan DKI Jakarta III menjadi anggota DPR RI merupakan amanah dan tanggung jawab baginya. Lantang menyuarakan kepentingan rakyat. Menjadi tokoh perempuan inspiratif ia dapatkan dalam Nobel Perdamaian Dunia. Ia juga dikenal sebagai atlet karate dan juga pernah aktif sebagai relawan bulan sabit merah yang memperjuangkan dan memberikan pertolongan kemanusiaan. Kini ia ditugaskan di Komisi II DPR RI secara langsung menangani terkait permasalahan tenaga honorer, pertanahan, dan tentang pelaksanaan pemilu. Ia begitu dekat dengan masyarakat dan selalu meluangkan waktu untuk membantu dan menyuarakan kepentingan rakyat. Halo Pemirsa, saat ini saya udah di ruangan Ibu Dian Istiqomah ya. Nah, yang paling menarik di episode kali ini Pemirsa, kan kalau misalnya ada yang bilang bahwa nama itu kan adalah doa. Betul. Iya Bu ya? Betul, betul. Nah, dari nama Ibu, jadi saya belum pernah ketemu Ibu sebelumnya Pemirsa. Tiba-tiba dikasih tahu, Yus kita mau syuting ya sama Ibu Dian Istiqomah. Jadi namanya Istiqomah. Ini yang menjadi salah satu catatan saya untuk menanyakan kepada Ibu. Kalau misalnya doa itu, nama itu adalah doa. Ibu Dian, namanya kan Istiqomah. Kenapa orang tua kasih nama Ibu Istiqomah? Tahu nggak Ibu, tahu nggak arti kenapa dikasih nama Istiqomah? Iya Mbak Yus. Pertama terima kasih Mbak Yus, akhirnya ketemu juga. Jadi ketika orang-orang bilang nama saya itu berat sekali, memang benar ya. Aduh, saya itu harus benar-benar menjaga nama saya. Saya selalu bilang waktu kecil, saya tanya sama bapak saya. Bapak, kan saya manggilnya Bapak. Ini apa, namanya, nama saya selalu ditanya orang artinya apa gitu kan. Kata bapak saya, simple saja. Hidup itu itu harus istiqomah. Jadi bapak itu berharap, bapak sama ibu itu berharap ketika kamu hidup itu, ya sudah, kamu hidup dari lahir sampai besar nanti kamu harus istiqomah. Istiqomah itu, kata lainnya itu kamu harus lurus, teguh pendirian. Tidak kanan-kiri, mau kamu jadi apa sampai kamu jadi pejabat pun, kamu harus seperti itu, kata bapak. Sebelum ini pemirsa, sebelum kami masuk di segmen ini, sempat saya dengan ibu Dian ngobrol-ngobrol banyak di luar segmen ini, bahwa pengalaman hidup beliau benar-benar sesuai namanya. Mulai dari misalnya ibu cerita, ibu saya Karateka loh. Jadi benar-benar, hah? Ibu Karateka gitu. Bukannya apa-apa pemirsa, maksudnya sangat benar-benar apresiasi. Ibu benar-benar perjalanan hidupnya dan cerita juga pemirsa, saya bertanya, ataupun misalnya sebenarnya saya browsing dulu sih ya, lihat ibu di Instagram, bahwa ibu adalah basicnya lulusan keperawatan, sarjana keperawatan. Dari Karateka, terus kemudian lulus jadi sarjana keperawatan, sampai ke pernah jadi anggota DPR. Tapi sebelum jadi anggota DPR, ibu pernah benar tugas di Gajah? Iya, benar. Boleh ceritain, dong. Oh iya. Waktu itu, dulu nih kita kilas balik cerita. Tahun berapa itu? Itu sekitar, jadi saya mulai, saya kan lulus ini lulus keperawatan D3 pertamanya. Selanjutnya setelah saya mengabdikan diri sebagai perawat, saya kuliah lagi ke S1. Nah sebelum itu, itu kan ada perjalanan perjuangan itu, di mana saya harus jauh dengan keluarga, harus jauh dengan orang-orang yang saya cintai. Tapi saya pikir waktu itu, oke, saya harus di usia saya, walaupun sudah menikah, namun usia saya masih muda, saya tetap harus menempa diri. Oh, padahal itu sudah menikah ibu ya? Iya, sudah. Dan itu harus menyeimbangkan, harus menyeimbangkan. Ya bagaimana caranya, saya mengabdi kepada keluarga, kepada orang tua, sama kepada profesi saya. Waktu itu. Itu sudah berlalu, dan itu luar biasa berat buat saya, tapi Alhamdulillah semuanya sudah berlalu. Ketika saya bangun, pagi-pagi, ketika dalam, itu saya berpikir, ya inilah perjuangan hidup. Iya. Walaupun waktu itu saya ini berangkat sebagai seorang volunteer, tapi kalau di luar itu volunteer itu, itu kan berbayar. Jadi itulah yang saya harapkan untuk hidup kami. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya join di kantor Hilal Ahmarnya, di Doha waktu itu. Lanjutlah, saya mulai tidak terjun ke lapangan. Jadi, di dalam rumah sakitnya, bekerja. Sebenarnya sama sih, seorang anggota dewan, sama seorang perawat buat saya. Tapi semuanya ya Bu ya, kalau ini perjuangan. Kalau menurut Ius ya Bu ya, maksudnya kalau menurut Ius nih, ini tuh memang benar-benar perjuangan yang begitu luar biasa. Jadi memang benar pemirsa dari keberanian ibu, kekuatan ibu, gitu ya, pada saat menjadi seorang karateka kan gak mudah. Saya kan juga pengen, cuma kan takut gitu. Tapi ternyata ibu juga mengembihkan diri juga di Gaza, pada saat itu pasti rasa ketakutan yang begitu luar biasa juga di sana. Tapi kan tetap... Dengan berjalannya waktu pasrah. Membantu sesama. Pasrah saja. Makanya ketika saya terjun ke dunia politik, sebenarnya saya ini senang politik sih. Dari kecil, saya itu gak tahu kenapa, ketika ada pemilihan ketua kelas, saya terpilih. Oh, selalu. Selalu, begitu. Ketika ada pemilihan di organisasi, saya terpilih sebagai ketua. Dan itu berlanjut terus. Sampai saya waktu itu terjun ke dunia kerja pun terpilih sebagai koordinator. Padahal waktu itu memang saya pikir di situ banyak laki-laki kan. Tapi tutup, udahlah, ini aja. Sister aja deh jadi koordinator. Oke lah, saya jadi koordinator. Walaupun tidur itu paling 2-3 jam. Kita kan tidak bisa tidur nyenyak. Gimana tidurnya nyenyak? Coba malam-malam. Dwing! Kita lihat deh. Kita lagi berpikir, aduh, ini bunyinya di mana? Bunyi lecakannya di mana? Disitulah besok saya harus jalan ke situ. Tapi kalau misalnya boleh berbagi sama anak-anak apa namanya pemirsa, satu kalimat aja, Bu. Kalau misalnya saya bertanya, kenapa mau jadi anggota DPR? Satu kalimat yang misalnya hanya menjawab singkat pertanyaan dari yang biasa memang ditanyakan pasti ke semua anggota DPR, terutama yang perempuan. Kenapa seorang perempuan mau jadi anggota DPR? Saya mau bersuara buat rakyat. Bersuara buat rakyat? Jangan dijelaskan sekarang, Bu. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Bersama kami tentunya di perempuan parlemen. Perempuan parlemen Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga Jangan lewatkan Perempuan parlemen Hanya di TVR Parlemen Nah, Ibu Dian kan keterwakilan, salah satu keterwakilan perempuan di parlemen. Ingin bersuara untuk rakyat? Bersuaranya seperti apa? Mungkin ini salah satu yang menjadi kuat saya ya setiap hari. Kalau anggota dewan itu bisa dikatakan anggota dewan ataupun wakil rakyat ketika kita benar-benar menyuarakan aspirasi dan keinginan masyarakat. Jadi itulah kerja kita, selain kita membuat suatu perundangan ataupun kebijakan yang bisa pro kepada rakyat, kita pastinya akan bersuara untuk rakyat. Jadi buat saya, dewan itu bukan sekedar bagaimana kita mencari banyaknya suara di dapil. Bukan sekedar mencari banyaknya suara di dapil. Bukan cuma sekedar itu. Tapi bagaimana kita bersuara untuk dapil kita? Itu perlu digarisbawahi. Makanya ketika saya turun ke masyarakat di masa reses ataupun masa kunjungan dapil ataupun ke rumah-rumah aspirasi saya. Saya mempunyai rumah aspirasi di Jakarta Barat, Jakarta Utara, juga Kepulauan Seribu. Saya selalu menanyakan ke mereka, ada aspirasi apa yang bisa saya suarakan? Kalau saya tidak turun ke masyarakat, bagaimana saya akan tahu keinginan mereka? Ibu, itu tidak mudah loh, Ibu. Apalagi ya mohon maaf, Ibu dapilnya kan di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pasti, pasti sudah yakin deh kalau Ius Deba, banyak sekali hambatan, kendala, tantangan. Bagaimana Ibu bisa menempatkan diri Ibu sampai saat ini? Buat saya, saya mengalir saja ketika Tuhan memberikan amanah ini kepada saya. Seperti kata Bapak saya, suatu saat ketika kamu jadi pejabat, kamu tuh harus amanah dan istiqomah. Cuma itu saja. Jadi saya mengalir sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Partai Amanat Nasional, kepada partai saya, yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terjun bersama Partai Amanat Nasional. Nah, dengan ini saya bisa merasakan bahwasannya ini afirmasi perempuan ini memang perlu sekali dukungan dari semua partai. Selagi saya udah itu lurus sesuai peraturan, pasti saya jalanin. Terus udah gitu juga sebelum-sebelumnya kan dari awal memang Ibu itu kan konsentrasi sekali atau fokus terhadap semua yang namanya kegiatan perempuan di Indonesia. Nah, bagaimana nih sekarang nih, ibaratnya mengorkestrasikan bahwa tetap menjalankan tugas sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, tapi yang namanya fokus untuk misalnya juga terus mengabdikan untuk misalnya semua keperluan ataupun urusan perempuan di Indonesia, ini bisa sejalan? Oh, bisa. Jadi, buat saya semuanya bisa dijalankan dengan baik. Saya kasih contoh kecil. Kebetulan saya di Komisi 2. Komisi 2 itu kita bermitra dengan KPU, Bawaslu, dengan BPIP, dengan Kemendagri, dengan Menpan RB. Nah, kalau kita akan berpikir simple lagi, dulu saya kan terjun di dunia kesehatan, di dunia keperawatan. Nah, di sini saya sebenarnya bisa memperjuangkan nasib-nasib perawat, nasib-nasib tenaga kesehatan, nasib-nasib nakes. Yang saat itu, waktu itu ini nakes kan belum dilirik nasibnya. Kenapa saya sampai ke luar negeri? Karena di luar itu nakes itu memang kita diperhatikan gitu loh, dari kesejahteraannya, seimbang antara pendapatan dengan kerja kita. Nah, itu jadi titik-titik temu yang akhirnya ketika di Komisi 2 ya, Bu. Oke, nggak masalah. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kan biasanya kita perempuan kan bagaimana ya, Bu? Setidaknya juga perasaan itu kadang-kadang mendominasi. Nah, pada saat tugas dari partai untuk duduk di Komisi 2, padahal sebenarnya background-nya ini bisa di Komisi 9. dan bagaimana untuk bisa kita menerima tugas yang sudah diberikan? Itu kembali lagi, buat saya di Komisi berapapun, kita masih bisa berjuang buat perempuan. Jadi kita nggak ada keterbatasan ya, walaupun kita di Komisi 2. Ya, ada keterbatasan. Perempuan sekarang itu memang harus sat-sat-sat. Dimanapun berada, bisa memperjuangkan nasib perempuan. Dimanapun berada. Dimanapun kita berada, harus bisa memperjuangkan. Mau di Komisi 1, 2, 3, itu perjuangan perempuan ada di situ. Perjuangan, saya dari perawat di Komisi 2. Saya bisa memperjuangkan teman-teman saya lewat menpan Airbib. Bagaimana nasib honorer perawat bisa ditingkatkan ketika semua peningkatan ini stabil untuk tenaga kesehatan, mereka akan bekerja dengan baik, pelayanannya pun jadinya mereka nggak sakit, ya kan? Karena terlindungi semua kesehatannya, gajinya, bisa buat hidup, kesejahteraannya. Jadi pelayan ke masyarakat juga sama. Jadi nggak ada tuh pemirsa yang namanya kalau misalnya kita background-nya dari Sarjana Keperawatan, terus kemudian, kok di Komisi 2, maksudnya harusnya kan di Komisi 9 misalnya gitu ya punya. Tapi ternyata nggak jadi satu keterbatasan bahwa ternyata bisa. Duduk di Komisi manapun, kalaupun misalnya kita juga tetap fokus dan concern terhadap salah satunya perempuan Indonesia, kemudian juga para tenaga kesehatan di Indonesia, masih bisa membantu dari segi yang lain. Pasti bisa membantu, pasti masih bisa. Buat saya Kepulauan Seribu ini suatu aset yang masih tidur. Ini aset yang masih tidur, setidaknya nanti setelah Jakarta DKI tidak menjadi ibu kota, saya kepengennya nih Kepulauan Seribu bisa jadi Bali ke-2. Bali ke-2? Itu indah sekali loh. Pulau Sibira indah banget. Itu di sana namanya Kepulauan Seribu, itu ada banyak sekali Kepulauan. Mau. Gak cuma satu itu aja. Ada pulau perbuka, ada pulau payung, ada pulau tidur. Saya sudah keliling semuanya. Nanti kapan-kapan dia ikut ya. Hah? Asik, Pak Birsa. Bukan ikut sekarang, nanti-nanti janjian lagi sama ibu. Jangan kemana-mana ya, masih bersama saya dan ibu dia di Sikroma. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUI. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekretariat Fraksi, kita boleh duduk dong. Boleh silahkan. Maaf ya Mbak Yu seadanya. Aku senang. Oh ini kita sekarang di ruang Sekretariat Fraksi. Oh gitu. Nah pemirsa kami pindah ya ngobrol-ngobrolnya biar suasananya jadi berbeda. Iya, agak ganti ya. Ganti-ganti suasana. Nah kalau misalnya melanjutkan kita ngobrol-ngobrol tadi ibu di ruangan, terus udah gitu, ini ruangannya Sekretariat. Ya Fraksi. Tapi Ius maunya ngobrolnya kita masalah yang sifatnya memang lebih pribadi yaitu keluarga. Siap. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan keluarga yaitu dari suami dan anak-anak sangat besar kepada ibu. Iya. Dan memang apa namanya semangat ibu juga berangkat dari seorang suami yang mendukung 100%. Itu istrinya bisa menjadi seorang anggota DFL. Betul sih. Boleh ceritain pertama kali ketemu Bapak di mana? Bodo. Boleh. Di mana ketemu Bapak pertama kali? Jadi sebenarnya kita ini sama-sama aktivis. Sama-sama aktivis. Jadi berawal dari bersama-sama kita mempunyai satu tujuan. Bagaimana kita, dari kita yang kecil ini bisa sedikit merubah suasana Indonesia, keadaan Indonesia. Jadi bagaimana benar-benar kalau dulu saya melihat kita bersuara itu susah sekali. Jadi saya punya keinginan bagaimana ketika saya memang benar-benar menjadi wakil rakyat saya bisa bersuara seperti itu. Oh, jadi sama Bapak punya tujuan yang sama. Memang kita punya tujuan yang sama. Dari situlah waktu itu, 2019, karena waktu itu eranya era perempuan. Jadi sayalah ini yang di, ayo ini eranya perempuan kamu. Mesti bisa, harus bisa kamu yang harus maju seperti itu. Tahu gak, Wirsa, kenapa saya memanggil Bunda? Karena ternyata, Ibu Dian ini di dapilnya itu hampir semua, masih tujuan yang itu memanggilnya Bunda. Tahu dari mana Pak Yus ya? Pak Yus tahu aja. Ternyata yang mas sosok. Bunda, nah Bunda gitu. Dan itu jauh lebih, apa ya, Yus memanggil Ibu Bunda itu jauh lebih kayak sebuah ketenangan, kesederhanaan. Tapi gak luput dari bentuk perjuangan yang begitu besar. Bunda, kalau misalnya banyak mengatakan, dan selalu kita dengar bahwa keberhasilan seorang laki-laki itu bagaimana seorang perempuan di belakangnya. Ternyata hari ini Yus mendapatkan benar-benar sosok, keberhasilan seorang perempuan itu bagaimana juga? Daripada pendukung laki-laki di belakangnya, yaitu sang suami. Ini yang saya dapat, Pemirsa, dari seorang Bunda, Dian Istiqomah. Bunda selalu mengatakan satu kata, Yus, Pak Manah ya? Bukan masalah sesuai dengan nama beliau, Pemirsa. Tapi itu adalah sebuah pesan dari seseorang yang kalau kita seorang perempuan bilang cinta pertama kita, yaitu adalah seorang ayah atau bapak. Bunda biasanya memanggilnya adalah Baba. Anak tunggal loh, Pemirsa Bunda. Saya enggak melihat secara pribadi sosok karakter seorang anak tunggal pada sisi Bunda. Boleh ya Bunda, aku pikirkan ini ya? Boleh, boleh. Karena aku enggak melihat sisi seorang anak tunggal yang biasanya tuh anak tunggal yang... Manja ya? Manja, enggak jauh dari orang tuanya. Tapi Baba mengajarkan banyak hal. Mulai dari seorang anak perempuan, usia TK, which is itu ada lima tahun. Lima tahun, iya. Bunda sudah belajar karate. Betul, ya. Betul. Di usia sudah menikah, Bunda menjadi volunteer di Gaza. Betul. Dan itu perjuangan yang enggak mudah. Betul. Di mana mungkin kalau misalnya kita di Gaza, hitungan detik kita serba ketakutan. Iya. Satu menit ke depan kita masih ada enggak ya? Iya, betul. Itu yang saya rasakan, Mbak Iris. Boleh tahu Baba sekarang usianya berapa? Jadi waktu Bapak punya saya lahir, Bapak itu sudah usia lima puluh lebih. Tapi saya kan bicara sama adik, sama kakak Bapak, Bapak sih lahiran tahun berapa, seperti itu. Jadi dulu ceritanya ketika saya lahir itu, Bapak usia sudah lima puluh lebih. Jadi kalau sekarang saya empat puluh lima, Bapak itu sudah sekitar sembilan puluh enam atau sembilan puluh tujuh sekarang. Bapak telat menikah dan mempunyai satu-satunya saling. Kalau Mama meninggal saat berusia? Kalau Mama itu meninggal tahun 2015. Bunda saat itu berusia? Saya sudah dewasa ya. Usia 30 tahun. 30 tahun ada ya? Lebih ya. Tapi yang lebih saya, walaupun Bunda mengatakan, saya sudah dewasa yus, waktu Mama meninggal. Enggak. Seorang anak tunggal, perempuan, ditinggal Mama, itu kayaknya enggak ada. Mama itu meninggal waktu Mama usia lima puluh dua. Enggak akan pernah ada ukuran untuk seorang anak tunggal, perempuan, ditinggal Mama, walaupun usia 30 tahun. Itu suatu hal yang terberat saya sih sebenarnya ketika Mama tiada. Cuma, akhirnya saya mempunyai kesimpulan. Kenapa waktu itu orang tua saya itu mempersiapkan saya itu memang sangat detail sekali. Dari saya harus mandiri, dari saya belajar bela diri, karate, sampai saya menjadi atlet, sampai saya keliling kemanapun itu dengan uang dari negara, istilahnya kan dibiayai sama pemerintah. Sampai saya dewasa, saya memang benar-benar terdidik untuk mandiri. Tapi tadi Yus mengungkap sosok Baba, Muda sempat menuluk sebentar loh. Iya, emang sedih sih. Kenapa? Kalau saya bicara keramat, itulah keramat saya. Baba, kenapa Jumda mengungkapkan bahwa itu adalah keramat ini? Enggak boleh, ini sebenarnya. Nah, sekarang satu-satunya orang tua yang bersisak, itu si Mbak Yus. Sorry. Terima kasih. Ini sih kayak jadi terhalu deh. Yus boleh lihat ada foto Baba di handphone Bunda. Saya tuh ada foto waktu saya masih kecil. Ini kemarin saya temukan. Lucu sekali. Ini, saya dari kecil udah tomboy. Oh iya. Saya pakainya tuh sepatu bot. Jadi saya pakai sepatu bot ini karena dari kecil saya. Saya udah sukanya sepatu bot. Ini waktu saya kecil. Komirsa, jadi sampai saat ini, di usia Baba 96 tahun, Baba masih bersama Bunda kan ya? Kan ya, masih bersama saya. Jadi Bunda tuh masih menemani Baba. Terus tadi Bunda cerita, kalau misalnya kedapil aja, Baba ikut ya kadang-kadang ya? Sesekali pernah ikut? Pernah waktu itu saya ada lomba sepak bola, karena Bapak itu suka sepak bola. Jadi saya ajak, pernah itu sekali. Saya ajak Bapak ikut. Kalau kita bahas Bapak, itu jadi termehek-mehek. Aduh, saya nggak bisa ini, nggak bisa menahan. Maaf ya Bunda. Dan ternyata, apa namanya sosok Baba ini, dan di usia mudanya Bunda, pemirsa, bunda udah punya satu cucu. Jadi walaupun ini masih ada air mata ya. Walaupun kami masih keluar air mata terharu, pemirsa, tapi banyak hal bahagia yang memang juga saya dapatkan dari sosok Ibu Dian Istiqomah. Tidak hanya sebuah nama, tapi sebuah doa. Dan ini juga ternyata Ibu Dian lakukan di kehidupannya, di setiap detik nafasnya. Dan sebelum berangkat ke kantor, jangan salah kalau cucunya lagi nginep di rumah, mandiin cucu dulu baru ke kantor. Iya, sempat. Iya kan? Iya, pasti saya sempatkan. Tapi kalau misalnya banyak juga loh Bunda yang mengatakan, kalau kita anak tunggal, kepengennya tuh anaknya nggak mau satu. Makanya Bunda sekarang anaknya tiga, udah punya cucu di usia muda. Tapi Bunda, kalau misalnya Bunda bisa memberikan pencerahan kepada seluruh perempuan di Indonesia, apa yang Bunda ingin sampaikan untuk sosok-sosok perempuan di Indonesia agar jauh lebih maju dan lebih kuat ke depannya? Iya, iya. Jadi buat saya, perempuan di Indonesia ini adalah perempuan yang sangat luar biasa. Jadi di Indonesia ini fenomena yang terjadi sekarang ini, ini adalah fenomenanya seorang perempuan. Tidak salah ketika perempuan dibilang wanita ini adalah tiang negara. Benar, itu sangat benar sekali. Kenapa wanita ini sebagai tiang negara? Di mana para wanita ini panggung, maka negara ini benar-benar Indonesia akan tumbuh. Indonesia akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan kesat. Kami wanitanya ini tanpa. Tapi ketika kita menemukan suatu negara, wanitanya itu rapuh. Maka negaranya juga akan menjadi rumput. Tidak bergerak. Sekarang semua roda perekonomian di Indonesia, kalau kita bisa lihat, kita lihat dari sisi yang paling istilahnya mendasar. gojek, grep, coba. Sekarang wanita pun ini turun. Supir taksi. Terus kemarin, selain supir taksi, ada supir damri. Bagaimana kita jauh lebih kuat? Ya itu, kita harus menanamkan diri. Menanamkan diri kita masing-masing. Perempuan itu memang harus benar-benar kuat. Kalau dulu saya ke Kepulauan Seribu, saya selalu menyimpikan rambu yang diterjamu ombak. Biada takut menembuh badan, sudah biasa. Itu terbang dari Indonesia. Wah, benar-benar ini karakternya pas. Yus mau pegang tangan dulu, biar nanti kuatnya bunda ketularan ke presenter-nya memirsa. Mbak Yus ini yang luar biasa. Mbak Yus ini yang luar biasa karena ketemu sosok yang jauhnya. Terima kasih. Maju terus, perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, bunda. Terima kasih, bunda. Sorry ya. Sampai jumpa.